Intro Terima kasih Anda masih bersama saya Maria Kristina Jo dan juga narusumber kita pada hari ini ada Bapak Wakil Ketua Komisi Penyelidikan Indonesia Nah, Pak saat ini kan kita sedang mengadakan talk show ya Pak dan seperti yang Bapak katakan tadi bahwa kalau talk show seperti ini kita mengundang pasangan calon gubernur atau bahkan wakil gubernur itu tidak masalah Nah, yang menjadi pertanyaannya ini Pak apakah semua pasangan calon itu harus diundang ataukah memang ya yang beberapa saja yang perlu diundang atau bagaimana menurutnya Pak? Nah, ini pertanyaan menarik ya karena di dalam salah satu kaedah jurnalistik itu adalah keberimbangan jadi begini kalau misalnya ada tiga pasangan calon itu gimana? bagaimana cara media untuk menjaga keberimbangan itu? yang penting begini misalnya ya, talk show itu kan gak harus serius-serius ya kadang si pasangan calon tadi calon bupati atau gubernur diundang, kemudian ngomong yang santai soal hobi dia, keseharian dia itu boleh-boleh saja tetapi dalam menjaga keberimbangan lembaga penyiaran harus berlaku adil bagi semua pasangan calon artinya begini kalau dia memang punya program talk show mengenai lifestyle, hobi, calon pemimpin daerah misalnya kayak gitu ya ya tiga-tiganya harus diundang meskipun waktunya berbeda ya durasinya tolong disamain juga dan tiga-tiganya mendapatkan undangan misalnya minggu ini si pasangan calon A ya kan ya kemudian minggu depannya B kemudian selanjutnya C misalnya kalau tiga pasangan calon perkara kemudian ketika diundang ternyata pasangan calonnya calon kepala daerahnya gak datang gak apa-apa lembaga penyiaran telah bebas dari kewajibannya untuk berlaku seimbang yang penting sudah diundang perkara kemudian misalnya gini ya wah mbak saya nawar ya yang besok itu gak bisa saya sehari lagi boleh gak ya gak apa-apa tentunya media harus bijak dong kalau dia tetap mau diundang tapi lain waktu misalnya gak apa-apa diundang saja tetapi upaya media untuk berlaku adil dengan memberikan kesempatan yang sama itu sudah dilakukan ya itulah keberimbangan yang penting sudah ada usaha dari pihak media juga ya untuk mengundang ketika-tikanya karena begini saya kemarin punya pengalaman ya di salah satu TV ketika pemilu kada Jakarta ya pasangannya kan tiga tuh awalnya ketika diadakan debat kebetulan salah satu gak mau hadir gak bisa hadir lah padahal sudah diundang akhirnya yang ditampil cuma dua pasang dari tiga yang harusnya ada nah kemudian media bertanya kok cuma dua sih nah redaksi sudah menyatakan kami sudah mengundang tiga-tiganya tapi kebetulan yang satu tidak bersedia atau berhalangan hadir ya gak apa-apa gitu ya nah upaya maksimal media untuk memberikan kesempatan yang sama itu sudah menggugurkan kewajiban media itu dari asas keberimbangan tadi tapi mungkin sebelumnya pada saat mereka mengatakan bahwa saya tidak bisa hari ini apakah memang dari pihak media sendiri yang menawarkan kalau hari seperti ini bisa pak atau mungkin dari pihaknya langsung ya nanti media tentunya ikut menentukan dong tapi kalau yang namanya debat kalau satu gak bisa hadir kadang-kadang susah juga maksudnya dua yang lain juga dibatalin sih ya gak apa-apa jalan terus tetapi misalnya tokso yang menghadirkan satu persatu pasangan ya itu kalau memang satunya gak bisa hadir ya gak apa-apa bisa mungkin dicarikan waktu yang lain ya ketika dia hadir tapi ketika dia sudah gak bisa sama sekali ya sudah media tidak harus merasa berdosa bahwa kami tidak berlekiu adil karena apa nah buktinya sudah kami kasih kesempatan kok perkara dia gak mau pakai ya gak apa-apa itu hadiah jadi media tidak perlu merasa bersalah lagi sudah ada penawaran sudah ada penawaran untuk bisa hadir kita beralih ke pertanyaan selanjutnya lagi nih Pak ya selain debat ini biasanya pasangan calon ini muncul pada program acara bukan news atau pada iklan layanan masyarakat itu melanggar aturan atau seperti apa ini Pak? ya jadi begini kalau muncul di iklan itu aturannya sudah jelas kok jadi gini susahnya kita itu kan punya dua wilayah pertama adalah wilayah yang sudah tegas yaitu yang ditetapkan oleh KPU sebagai masa kampanye kalau pemilu kada besok tahun 2018 itu mulai bulan Februari nah sekarang masalahnya adalah bulan Februari ke November ini kadang wilayah abu-abu mbak artinya begini kalau ada pasangan calon yang menggunakan lembaga penyiaran untuk bahasanya bukan kampanye sih biasanya dia ngomongnya sosialisasi itu ya memang gak ada larangan misalnya gini ada besok ini kan hari pahlawan ya misalnya si pasangan calon muncul ya iklan dalam 30 detik dia menyatakan saya namanya siapa gitu ya mengucapkan selamat hari pahlawan marilah kita junjung nilai-nilai kepahlawanan gak ada masalah karena memang masa-masa seperti ini ini adalah wilayah-wilayah yang belum sepenuhnya diatur oleh rezim pemilu yaitu KPU dan bawah selur jadi kalau misalnya iklan lain dan masyarakat juga pesangan ini muncul seperti apa? ya akhirnya wilayah-wilayah itu memang menjadi wilayah yang tidak dilarang contohnya misalnya saya pernah sering beranekdot gini ya mungkin ada pasangan calon yang tiap hari tampil untuk mengucapkan hari selamat hari Senin kemudian keesokan harinya selamat hari Selasa memang wilayah-wilayah seperti ini sebelum pada memasuki masa kampanye itu memang menjadi wilayah-wilayah yang memang agak susah untuk dikatakan bahwa itu melanggar betul sekali ya dan pemirsa masih banyak pertanyaan yang kita simpan untuk narasumber kita pada hari ini tapi kita akan jeda dulu dan untuk Anda tetaplah bersama kami terima kasih selamat menikmati selamat menikmati